Kadang-kadang emosi negatif itu bukan dibutuhkan solusi, tapi hanya dibutuhkan tempat untuk membuang emosinya, tempat untuk membuang sialnya, gitu lah. Tentang selatu rahmi ya, itu benar-benar membuka fitur rezeki, Masya Allah, bahasanya memang, niatnya memang mau niat selatu rahmi. Tapi disini, ketika kita ketemu sama siapapun ya, Mas, maksudnya tidak arti ketika kita mau rencana ketemu sama Pak Budi Isman, misalnya gitu kan, kan memang niatnya juga salah satunya suatu rahmi, selain kita mendapatkan ilmu dari beliau kan, tapi ada aja setelah itu dapat apa, dapat apa, itu Masya Allah. Lanjut Mas, lanjut. Betul, betul sekali itu. Nah, apa namanya, yang kedua ya tadi ya, mengganti teman, ganti teman, ganti rezeki. Nah, disini ada guru saya nih, Pak Laksita ini, Masya Allah nih. Kita undang Mas? Boleh, boleh, boleh. Terkandung belianya mau atau enggak nih, Masya Allah. Mas Fikri, coba di, Mas Fikri dari Bari Imaji, coba diundang Pak Laksita juga. Silahkan Mas Lodi, lanjut dulu, Mas. Ya, yang ketiga adalah ganti cara memanfaatkan waktunya. Nah, ini, kalau ini sudah mungkin sedikit teknis ya, ganti cara memanfaatkan waktu. Karena waktu itu adalah aset yang berharga setelah iman. Aset kita paling berharga ya, iman kita. Setelah itu adalah waktu. Kalau kita enggak punya waktu ya, kita udah di 2x1 tuh, dimakamkan kita. Nah, ini aset yang paling berharga adalah waktu. Nah, saya seringkali kalau ketemu dengan orang-orang yang jauh lebih sukses daripada saya, saya sering nanyanya, bukan nanya gimana cara sukses. Saya seringkali nanyanya, apa rutinitasmu sehari-hari? Apa, gimana cara kamu memanfaatkan waktu? Apa rutinitas mingguanmu? Apa rutinitas bulananmu? Karena disitulah kuncinya. Masya Allah. Ini keren. Keren ini. Masya Allah. Maksudnya, karena semua itu kan ada polanya mas ya. Betul, betul. Semua itu ada polanya. Ya, orang sukses. Betul. Ya, berarti kan ada polanya. Kita pengen tahu nanyanya sari-hari itu apa sih. Ya, betul sekali. Betul. Karena waktu kita 24 jam, waktu saya 24 jam, waktunya Brigit juga 24 jam. Waktunya Rasulullah 24 jam, waktunya Abu Jahal juga 24 jam. Tapi hasilnya beda gitu. Yang beda kan bukan waktunya. Yang beda adalah gimana masing-masing orang mengisi waktunya. Nah, saya belajar satu hal yang menarik ya. Yaitu Rasulullah itu sering mengajarkan amal-amal yang kecil tapi timbangannya besar. Dan setiap orang beda-beda. Bilal, kamu lakuin ini ya. Karena satu kalimat ini kalau kamu baca setara dengan pahalanya sekian. Gitu kan. Dan ini setahu saya, yang sepanjang yang saya tahu. Ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Rasulullah. Kenapa begitu? Karena umat Rasulullah ini usianya pendek. Tidak seperti usia nabi-nabi sebelumnya. Yang dimana usianya ratusan tahun. Bisa beribadah ratusan tahun. Bisa beribadah ribuan tahun. Tapi umatnya Rasulullah cuma bisa beribadah rata-rata 60 sampai 70 tahun. Nah, untuk mengakselerasi nilai pahala ini. Maka ada amal-amal kecil yang nilainya besar di sisi Allah. Apa artinya? Kalau kita bawa ke konsep modern, ini yang disebut dengan konsep Pareto. Ada hal-hal kecil jika itu dikerjakan, itu berdampak besar terhadap bisnis kita, terhadap bisnis kita, berdampak besar terhadap omset kita. Nah, yang perlu kita tahu adalah, kira-kira tindakan apa yang kalau kita konsisten itu lakukan, satu hal kecil saja setiap hari. Hal kecil saja. Kita kata lakukan setiap hari, insya Allah akan berdampak untuk kehidupan kita seharian. Nah, yang sering saya sampaikan ke teman-teman, kalau Anda belum tahu rutinitasnya apa, mulailah dari 1 jam pertama ketika bangun tidur. Nah, 1 jam pertama mulai bangun tidur. Sudah, bangunlah rutinitas ini dulu. Apa itu? Nah, ini bagian ini saya belajar dari bukunya Robin Sharma, judulnya 5EM Club. Nah, si Robin Sharma ini adalah pembicara konsultan SDM, konsultan personal, personal productivity, yang sudah dipakai corporate-corporate besar, IBM, kemudian HP, banyak-banyak perusahaan-perusahaan internasional memakai si Robin Sharma ini. Nah, beliau menulis sebuah buku judulnya 5EM Club. Intinya di dalam buku itu menceritakan, kalau 5EM di Amerika sana mungkin itu masuknya fajar kali ya, masuknya masih dini hari di sana, sebelum subuh. Tapi kalau di Indonesia jam 5, kan sudah subuh. Tapi intinya berarti kalau kita korelasikan dengan itu, artinya di buku ini mengatakan, bangunlah kamu sebelum subuh. Bangunlah kamu sebelum fajar terbit. Apa yang dilakukan sebelum fajar terbit itu? Kenapa kebiasaan ini cukup penting? Karena kata si Robin Sharma, satu kebiasaan bangun sebelum fajar itu adalah ibu dari segala kebiasaan yang lain. Ibu dari segala macam kebiasaan baik lainnya. Apa yang harus dilakukan ketika pagi? Saya menggunakan formula 20-20-20. 20 menit pertama, ngapain? Menuliskan jurnal bersyukur. Abundance journal. Apa yang saya syukuri pagi ini? Apa yang saya syukuri hari ini? Kenapa ini perlu dituliskan? Dan harus ditulis ya. Kenapa kok harus ditulis? Karena itu melatih disiplin pikiran kita supaya fokus terhadap hal-hal yang kita syukuri. Bukan mencari yang tidak ada. Kita berusaha mensyukuri apa yang sudah ada. Karena kita mungkin selama ini belum terlatih untuk mensyukuri hal yang sudah ada. Seringkali. Makanya otak kita, pikiran kita, step yang satu itu perlu dilatih. Perlu dibiasakan untuk selalu melihat hal positifnya apa. Untuk selalu melihat apa yang disyukuri. Misalnya nih. Waktu itu ada salah satu teman kita ngobrol. Saya pernah ngajak teman-teman saya ini untuk liburan bareng ke Jepara di pinggir pantai. Ini saya cerita bukan dalam konteks sombong ya. Tapi saya mau cerita gini. Teman-teman saya itu ada 6 atau 7 orang itu saya bayarin. Yuk kita bareng-bareng keluar ke Jepara. Saya bayar semuanya. Makan dan termasuk vilanya. Di situ kita ngobrolin ilmu. Di situ kita sharing ilmu satu dengan yang lain. Nah kemudian ada salah satu peserta yang mengatakan. Dalam hidup saya ini tidak pernah ada keajaiban. Di kehidupan saya ini biasa-biasa saja. Semuanya flat. Nggak ada sesuatu yang spesial. Kemudian. Lah kamu ini berangkat ke sini. Pernah nggak kamu bayangkan dalam keluarga kamu? Kamu bayangkan dalam kehidupanmu? Kalau kamu bisa berangkat ke sini sama anak sama keluarga dibayari nggak usah ngeluar duit. Oh iya saya nggak pernah membayangkan itu. Saya nggak pernah bisa terpikirkan bisa liburan seperti ini. Berarti itu kan miracle. Berarti itu kan keajaiban. Ternyata selama ini yang paling sering adalah keajaiban itu hadir. Keajaiban itu datang. Hal-hal banyak. Hal-hal yang Allah sudah kasih banyak. Tapi karena kita tidak pernah aware. Kita nggak pernah sadar. Bahwa kita sudah mendapat nikmat. Makanya kita nggak pernah mensyukuri. Ketika kita tidak pernah mensyukuri apa yang Allah berikan. Ya sudah pasti itu di Quran Surat Ibrahim ayat ke-7 ya. Apabila hambaku tidak bersyukur. Maka asyabku sangat pedih sekali. Nah. Di 20 menit pertama menuliskan apa yang saya syukuri. Itu yang saya lakukan tuh. Apa yang saya syukuri. Kemudian di abadun jurnal saya menuliskan emosi negatif. Punya perasaan jengkel. Punya perasaan cemas. Punya perasaan marah. Punya perasaan galau. Dituliskan emosi negatifnya. Supaya apa? Itu adalah salah satu cara merilis emosi-emosi negatif. Kadang-kadang emosi negatif itu bukan dibutuhkan solusi. Tapi hanya dibutuhkan tempat untuk membuang emosinya. Tempat untuk membuang sialnya. Dengan cara tuliskan aja lah. Apa yang membuat jengkel. Apa yang membuat emosi. Perasaannya gimana. Tuliskan aja. Setelah memuliskan abadun jurnal. 20 menit itu apalagi yang dilakukan. Membuat jadwal satu hari itu mau ngapain aja. Nah. Inilah yang paling penting nih. Membuat satu hari ini mau ngapain aja. Saya jam sekian mau ketemu ini. Saya jam sekian mau ketemu ini. Disitulah diatur jadwal. Harian. Nah. Kemudian 20 menit kedua. Setelah itu ngapain? 20 menit kedua adalah belajar. Itu yang saya lakukan. Belajar tentang apa? Saya mempelajari industri dan market kategori saya. Kalau saya di industri jasa. Market kategorinya adalah agency brand. Saya cari-cari berita yang terkait dengan industri saya. Supaya apa? Supaya jika kalau terjadi isu-isu baru di luar sana terhadap agency brand. Maka saya akan bisa cepat-cepat merespon atau melangkap peluangnya. Kalau akan ada ancaman yang segera datang ke Indonesia. Tentang agency ini. Tentang dunia brand. Maka saya segera bisa melakukan antisipasi. Itu juga bisa dilakukan teman-teman yang lain. Misalnya saya bergerak di dunia fashion. Maka luangkanlah waktu sehari 20 menit untuk mempelajari all about dunia fashion. Apa yang sedang terjadi di dunia fashion. Baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Fungsinya untuk apa? Itu tadi. Kalau terhadap peluang. Kita cepat-cepat bisa mengeksekusi dan menangkap peluang itu. Apabila akan terjadi ancaman. Kita secepat-cepatnya bisa menetralisir. 20 menit kedua. 20 menit ketiga adalah olahraga. Nah itu tadi satu jam pertama ngapain aja yang harus dilakukan supaya omset kita berubah. Tentang bagaimana cara menggunakan waktu. Kemudian satu lagi tentang cara menggunakan waktu. Saya meluangkan dalam satu hari itu 90 menit. Untung ngapain 90 menit ini? Seperti saya kutip dari apa yang disampaikan Robin Sharma. Ada formula yang namanya formula 90-91. Saya ulang lagi formulanya 90-91. Apa yang dilakukan? Apa itu maksudnya formula 90-91? 90 menit dalam sehari belajarlah satu hal. Dalam 90 menit dalam sehari belajarlah satu hal yang dimana diulang pembelajaran ini sampai 90 hari ke depan. Artinya tiga bulan. Saya ulang lagi 90 menit dalam satu hari mempelajari atau mengerjakan satu hal yang fokuslah di satu hal ini. Sampai 90 hari ke depan. Artinya tiga bulan. Nah satu hal ini apa? Skill yang skill baru yang ingin kita kuasai. Kalau saya misalnya saya ingin belajar tentang digital marketing. Misalnya pada waktu pandemi kemarin. Waktu pandemi awal-awal tahun lalu. Saya sebetulnya masih buta tentang digital marketing. Kemudian saya manfaatkan 90-91. Satunya ini untuk belajar digital marketing. Saya pelajari bukunya dari induknya langsung tuh. Dari bukunya Russell Branson. Dotcom Secret. Yang kemarin saya share intisarinya ke Bang Wisnu tuh ya. Belum jadi ikor. Soalnya masih intisari-intisari. Nah. Nah. Itu dapetnya dari mana? Dari 90-91. Artinya dalam tiga bulan ke depan. Insya Allah kita akan memiliki satu skill baru. Nah kalau kita korelasikan dalam satu tahun. Artinya akan ada empat skill baru yang akan kita kuasai. Kalau itu dijalankan secara konsisten. Hanya dalam waktu 90 hari. Selama 90 menit per hari. Belajarlah satu hal. Praktek langsung. 90-91. Insya Allah dalam tiga bulan kita akan menguasai skill baru. Dan selama setahun kita akan menguasai empat skill baru. Nah dengan empat skill baru ini. Kita otomatis value kita bertambah. Dan harga jual kita kemungkinan besar jauh lebih besar. Dan kita akan bisa networking kepada orang-orang yang jauh lebih besar. Kalau kita punya value yang lebih besar lagi. Nah itu Bang Wisnu. Tiga hal non teknis. Yang jika diganti. Insya Allah kita akan bisa. Bisnis kita bisa melesat. Saya ulang. Saya resum. Yang pertama adalah ganti mindset-nya. Yang kedua ganti temannya. Dan yang ketiga adalah ganti cara memanfaatkan waktunya. Masya Allah. Barakallah Fik. Tijelahir. Terima kasih.